Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupers Di video kali ini aku bakalan bermain game Superbeer Aventure Dan kali ini aku bakalan ngasih tau ke kalian Gimana sih bang cara terbang Oke, jadi untuk cara terbang di Superbeer Aventure Itu gampang banget ya temen-temen Dengan caranya tuh seperti ini Kalian ikuti aja tutorial di channel ini ya temen-temen Untuk kalian yang mau terbang di Superbeer Aventure Nah, jadi untuk caranya sendiri temen-temen Untuk cara Cupers bisa terbang di Superbeer Aventure Nah, kalau temen-temen lihat itu ada muka Cupers ya guys Di kiri atas pojok Itu adalah salah satu temen-temen ya Untuk mod dari game ini ya cuy ya Nah, gimana sih bang untuk cara terbang Nah, jadi kenapa sih Cupers ada muka Cupers Di setiap video-video Cupers masih terbang di Superbeer Aventure Nah, jadi itu adalah sebuah mod Yang aku dapetin dari salah satu konten kreator di Youtube juga Dan dari salah satu modder juga di salah satu game juga ya temen-temen Nah, jadi pasti kalian juga penasaran bang Gimana sih cara terbang? Nah, untuk cara terbangnya itu gampang banget temen-temen Jadi untuk cara terbangnya Kalian bisa terbang maksudnya seperti ini bukan? Nah, maksudnya seperti ini Nah, apakah yang dimaksud oleh kalian itu terbang seperti ini temen-temen? Tuh, Cupers bisa terbang ya temen-temen Nah, jadi di video kali ini Cupers bakalan ngasih tau ke kalian Gimana sih cara melakukan hal yang seperti ini Oke, jadi sebelum kalian melakukan hal seperti ini yang Cupers pake ini Kalian bisa download dulu yuk linknya di deskripsi video ini ya Dan iya, jadi langsung aja temen-temen Caranya kita bahas lagi di video ini temen-temen Nah, jadi untuk caranya itu gampang banget ya temen-temen Kalian bisa mengaktifkan salah satu mod yang ini ya cuy ya Jadi di sini kalian bisa munculkan dulu yang ini temen-temen Nah, ini dia modnya tuh Ini dia ya modnya yang bergambar kucing warna orange Dan di sini aku bisa terbang caranya gimana? Caranya seperti ini temen-temen Untuk fitur-fitur lengkap yang ada di dalam game ini Itu banyak banget temen-temen Dari mulai ada God Mode Nah, untuk God Mode pasti kalian juga penasaran bang God Mode itu apa bang di mod itu? Nah, untuk God Mode sendiri di mod ini Itu maksudnya gini cuy Kalau kalian apa ya Kalau kalian ke sini temen-temen Bentar ya, aku kasih tau ya Kalau kalian menyentuh apapun itu Yang bisa membuat kalian terdamage Itu kalian bakalan imun ya temen-temen Atau kalian tidak akan terdamage ya Maksudnya seperti ini cuy Bentar ya, kita cari dulu sesuatu dulu di sini cuy ya Yang bisa membuat kita terdamage Nah, maksudnya seperti ini temen-temen Bentar dulu, kita cari dulu guys Oke, jadi kita cari dulu temen-temen Nah, di sini kalau nggak salah ada beruang pasir Nah, kalau kalian diam seperti ini temen-temen Kalau kalian belum mengaktifkan God Mode seperti ini Kalian bakalan terdamage seperti ini cuy Tapi kalau kalian sudah mengaktifkan seperti ini Kalian tidak akan terdamage sama sekali cuy Tapi di sini ya udahlah Intinya mas seperti itu ya temen-temen ya Itu bang, kenapa itu masih terdamage? Karena aku sudah non-aktifkan dan aktifkan lagi Jadi itu otomatis aktifnya itu butuh waktu beberapa detik Untuk mengaktifkan fitur itu kembali Nah, jadi untuk yang selanjutnya Yaitu team scale Bang, team scale itu apa? Team scale itu adalah sebuah waktu Bisa mempercepat waktu Misalnya seperti ini cuy Tuh, lihat ya Pergerakan dari manusia dan atau airnya aja cuy Dan untuk karakterku juga itu cepat banget cuy Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya cuy Itu karakternya benar-benar sangat cepat temen-temen Tuh, ini team scale itu maksudnya seperti ini ya cuy Jadi waktunya itu sangat-sangat-sangat cepat Nah, misalnya kayak gini lah cuy Jadi kalau kalian pengen normalin lagi Kalian bisa pindahin ke seribu aja ya cuy Waktunya biar normal mode Nah, tapi kalau bang Kalau di bawah seribu itu gimana bang rasanya? Kalau kalian di bawah seribu atau di 400 Itu bakalan-bakalan sangat-sangat lemot banget cuy Itu gak seru banget untuk kita main Superbeer Alventure Kayak ngelek-ngelek gitu cuy Tapi kalau kalian kembalin ke seribu Itu otomatis lancar lagi kayak gini cuy Kayak semula lagi kalian bermain Superbeer Alventure Nah, yang selanjutnya temen-temen Ada player menu Jadi untuk player menu sendiri Aku kurang tahu ini apa Jadi untuk koordinat ini Kita bisa membesarkan koordinat kita Atau kita bisa mengecilkan koordinat kita ya cuy Kalau normal itu berarti seribu cuy Tapi kalau lebih dari seribu itu abnormal ya cuy Jadi kayak gitulah kira-kira ya temen-temen Untuk beruang kita ya cuy ya Oke, jadi bang Apalagi bang fitur selanjutnya Untuk starter speed itu Kalau kalian pencet ini dari 9 Itu kalau kalian lari seperti ini cuy Nah, ini otomatis sangat-sangat cepat banget cuy Itu seperti ini Oke, next Di sini kalau kalian kembalikan lagi ke 9 Biar lebih natural lagi Dan bang untuk jump force itu apa bang? Kalau kalian menggunakan 90 atau 100 Ini zoom force ini kalau kalian loncat itu Bener-bener sangat jauh banget tuh cuy Kocok gaming Ini tapi nggak terbang ya cuy Melainkan ini hanya jauh banget ya cuy ya Ini bisa turun lagi cuy tuh Seperti inilah Intinya mah kira-kira seperti itu Terserah kalian sih Kalian maunya pakai nomor berapa Misalnya 20 cuy persia Kalau kalian pakai 20 itu Loncatnya bakalan seperti ini Loncat jauhnya Tuh 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 Kayak gitu ya cuy ya Inti namanya Oke, jadi bang Apalagi fitur selanjutnya bang Coba review Oke, jadi untuk fitur selanjutnya Kita kembalikan dulu ke 10 Dan untuk no clip speed Nanti aku jelasin juga ya Di akhir video ya Dan selanjutnya Di sini teman-teman Kalau kalian ke object manager itu Aku nggak tahu ini Select distance-nya itu apa Aku juga belum mempelajari sih Ini apa teman-teman Kalau kalian tahu Coba kalian komen di kolom komentar aja ya Kalau kalian tahu aja Kalau kalian nggak tahu nggak usah Oke next Di sini untuk selanjutnya Ada kamera setting Nah, ini sering banget aku pakai Teman-teman untuk kamera setting ini Seperti virtual reality atau VR ya Nah, kalau kalian pakai yang per person seperti ini Maka di sini karakter kalian Bakalan kayak pakai VR gitu cuy Dan ini pusing banget Ini pusing banget sumpah Tapi kalau kalian non-aktif kan Kalian bisa seperti ini Dan di sini ada karakter juga Di sini ada ESP juga ESP itu aku nggak kurang tahu sih Apa ini cuy ya Jadi kalau kalian tahu Komen yuk di kolom komentar Nah, next Di sini untuk selanjutnya Nah, pasti kalian nunggu yang ini ya cuy ya Yang terakhir Dan kalian pasti nunggu Yang terakhir ini Yaitu noclip Nah, untuk noclip itu apa bang? Untuk noclip itu Kalian bisa terbang Dan menembus-nembus Apapun atmosfer-atmosfer Apapun ya cuy ya Jadi, ini dia teman-teman Cara bagaimana Aku bisa terbang Di game Superbeard Aventure Nah, menurut kalian Cupers bisa terbang Atau enggak Atau bisa ngapain Di Superbeard Aventure Komen di kolom komentar Kalau kalian ingin Tahu lebih lanjut Tentang Superbeard Aventure Kalian subscribe channel ini Terima kasih untuk semuanya Yang udah nonton Aku Cupers ID See you next video Enjoy Bye